Hai Hai semua kembali lagi di Alvin kogetil hari ini aku mau bahas tentang masalah tank ya teman-temannya ukuran tank yang paling tepat untuk sana kita mau progress apa gitu warna nahan ses atau mau cepet naik ses ini ukuran tank yang tepat akan saya bahas di konten hari ini karena dari kemarin di konten-konten ku sebelumnya banyak yang selalu bertanya ya bak tentang kesesuaian tank ya teman-teman ya yuk aku langsung bahas aja tanpa panjang lebar jadi Hai untuk tanknya temen-temen ya tank yang sering dipakai di kalangan sana itu biasanya 80 40 40 kadang ada yang satu meter 50 50 terus yang seringkali dipakai itu ukuran 40 30 30 atau 60 30 30 atau 50 30 30 atau yang paling terkecil itu 20 30 30 atau ada juga yang 30 30 30 ada yang 40 40 40 40 itu panjang lebar tinggi ya teman-teman ya jadi untuk cana-cana seperti yang aku punya ya Hai eh Andrao ini Andrao itu ukuran tank 40 25 25 teman-teman untuk Andrao untuk si yellow sentarum ini karena aku mau tahan ses dulu ya teman-teman ya biar dia sedikit lebih 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 dewasa dulu ya ya enggak cepat besar di biar di ses progressan jadi ini tanknya ini Hai kira-kira 30 kali 3 30 kali 25 kali 30 jadi lebarnya 25 gitu Hai untuk maru ukuran segini enggak masalah teman-teman karena maru itu tipe berenang tuh yang kayak gini ya enggak ke samping rata-rata itu tipe berenangnya ke depan teman-teman tuh buat teman-teman yang mau tambah ukuran tank enggak masalah atau tank segini juga enggak masalah untuk nanses ya ini masih masih masuk untuk si maru ya terus untuk si asiatik aku nah ini si asiatik aku nih yang mentalnya udah gigit kaca Hai ugi kita catmen oh jadi untuk si asiatik aku ini dia pakai tank ukuran 50 30 30 jadi si airnya itu kira-kira ya air itu kira-kira tuh sekitar 70 persen lah teman-teman ya atau tiga perempat dari si tinggi akuarium mungkin kira-kira sekitar kalau tingginya 30 cm yang kira-kira 20 20 cm lah kira-kira lah ya Hai 20 sampai 25 cm Hai terus langsung lanjut ke Hai maru kuyang ini nah ini memang sengaja enggak kubirgo backgroundin hit nanti rencananya mau kubirgoan hitam ini tapi ini memang gak kubirgoan hitam dulu karena ini masih biar ya mentalnya biar naik-naik lah biar terus am warnanya biar menghitam dulu biar barunya pekat dulu ini ukuran ini maru ini kurang lebih 5 cm temen-temen ya ini tanknya besar temen-temen tanknya ukuran 40 40 30 panjang 40 lebar 40 tingginya 30 untuk mental Barbar temen-temen ya ini kalau dikacahin Barbar ini tuh Hai kalau untuk maru temen-temen kalau mau tank besar enggak masalah teman-teman karena maru ini Hai mental ini cepat naik ya maru terus buk-blu pulkra itu cepat biasanya mentalnya cepat naik ini maru ini kalau dikacahin udah Barbar ini padahal masih bocil mungkin karena apa ya gampang adaptasi ya maru ini karena bebian tuh tuh temen-temen bisa lihat tuh lawan dia dikacahin tuh lering kan padahal ses masih sebocil ini terus untuk asiatika ini banyak yang pertanyaannya tuh ke asiatika ya temen-temen ya ada yang nanya Bang pakai asiatik aku ukuran 7 cm 8 cm atau sampai 10 cm tanknya 60 30 30 bisa enggak tentu saja bisa temen-temen cuman cuman risikonya mentalnya lama naik karena asiatik sorry stewartik asiatika ada yang nanya stewartik seperti itu cuman kalau stewartik tank terlalu besar biasanya mentalnya lama naiknya gitu karena stewartikan mentalnya susah naik ya temen-temen ya tapi kalau untuk mau progress eh ukuran biar naik dulu size biar cepat naik aku sarankan ya pakai tank yang besar contoh kayak aku ini pakai tank 60 30 30 ini saya situ kalau nggak salah udah di atas 10 cm ya ya temen-temen ya udah barbar ini udah flaring flaring dia tuh Hai juga jadi kalau dia udah lama di tank ini lama-lama mentalnya akan naik sendiri kok untuk aurantiku yang size sekitar udah 20 mungkin ya ini aku nggak pernah ngukur ya ini di ukuran tank 60 30 30 20 juga jadi untuk mengukur kesesuaian tank temen-temen panjang tank itu tiga kali ya tiga kali dari badan cana lebarnya minimal dua kali atau kalau mau lebarnya tiga kali dari badan cana juga oke itu lebih baik kalau untuk biar sih cananya cepat besar ya untuk si maru red maru ini aku pakai ukuran tank 40 30 30 ini ses aku nggak pernah ukur ya tapi kira-kira mungkin antara 17 atau 16-an lainnya kira-kira segitulah tuh mental barbar teman-teman ini masih treatment ya ini kan ekornya turun nih teman-teman ya nggak terlalu terlihat tapi ini ekornya turun ini cacat dari lahir ini nggak bisa sembuh ya terus ada yang ekor ikor turun yang kayak berenangnya gitu loh ikornya dibawah itu susah berenang itu karena biasanya kebanyakan karena nabrak kaca ya terlalu galak dari belakang dia nabrak kaca kenceng itu biasanya mengakibatkan kayak gitu teman-teman kalau ikor turun yang seperti ini ini cacat lahir ya nggak bisa sembuh ini tetap kupiara karena unik nih kayaknya gondrong dia dorsalnya terus ini ada asia eh setewa arti juga teman-teman ini beda sama yang bawah ini tanknya 40 30 30 untuk cepetin naik kan mental ya ukurannya segini untuk air pendek-pendek aja ini lagi ke treatment ketapang teman-teman ya sengaja aku treatment ketapang karena kemarin kena finrut teman-teman ini udah sembuh finrutnya lagi masa pertumbuhan dorsal makanya ini tiga hari sekali kukasih cacing ini kalau yang lain rata-rata seminggu sekali lah ini juga sama ya untuk ukuran tank eh 40 30 30 untuk air banyak dipendekin karena mentalnya belum stabil teman-teman ya ini aku rekam malah jadi kayak gini nih mager takut dengan apa ya kamera dia nih ini kukasih makan cacingnya tadi gua goda-goda mau dia nah digoda-goda enggak mau lagi dia mentalnya enggak stabil belum stabil masih banyak diemnya teman-teman ih lengket kali cacingnya tuh lengket di atas dia susah ini cacing tuh kayak gini nih kasih makan cacing nah tuh 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 dimakan tuh uh lah dia buat temen-temen yang setewa artinya susah makan kasih aja cacing teman-teman ya kasih cacing pasti dia bakal makan kok rata-rata cana ini susah menolak cacing kita biarkan aja tapi kita tinggal biasanya udah hilang gitu karena kadang kalau kita tungguin pas cananya masih takut dengan kita dia enggak bakal dimakan tapi kalau kita tinggal biasanya udah langsung hilang nah untuk yang lain aku kasih makannya pakai black diamond yang ini pakai black diamond teman-teman kita ambil dulu kalian kasih makan ya itu untuk ukuran tank ya teman-teman ya pokoknya kalau mau cepat naik mental ya ukuran tanknya enggak usah besar-besar tapi kalau mau sambil progress ukuran ya tanknya disesuaikan lah ya jangan terlalu kecil karena memang mentalnya cepat naik tapi jadinya si pertumbuhan cananya jadi kurang maksimal ya karena tanknya terlalu kecil tank ukuran tank itu ngaruh ini gampang makan pelet ini tuh jadi ukuran tank itu mempengaruhi pertumbuhan cana juga teman-teman ya nah untuk si Asia tiga ini aku kasih premium red dia ini aku kasih makan premium red ini porsi aku kasih makan ya tuh segitulah teman-teman tuh sesekali kasih magot sesekali dikasih cacing pokoknya aku seling-seling sih makanannya tiga itu sih aku enggak pernah kasih ulat hongkong lagi ya karena kapok aku teman-teman ya kemarin dikasih ulat hongkong ada yang kena masalah kemarin kayak tumbuh bisul gitulah si stewarti ku jadi mati terus banyak masalah-masalah yang lain lah jadi aku lebih baik pakai pakan yang memang khusus untuk cana lah minimal magot lah magot itu lebih bagus menurutku ya kita kasih sedikit lagi warnanya udah mulai naik ya karena usianya udah mulai nambah dewasa nambah tua ini kira-kira kalau nggak salah udah setahun ini size nya dulu sempet lama naik karena tanknya kekecilan ya tank di 40 30 30 ini cuma nambah panjang pertumbuhannya jadi cepet naik ini contoh lah di di tewarti ku juga gitu teman-teman yang ini pertumbuhannya cepet naik tuh karena aku pakai tank yang ukurannya eh sedikit besar ya sedikit panjang ini aku pakai premium maxi untuk si Hai kenapa enggak kasih ku enggak kukasih premium blue lagi karena si ini nih ya apa namanya ya rimnya ini jadi putih teman-temannya karena fokus ke pelet biru jadi rimnya itu terlihat putih ini baru beberapa hari rimnya udah mulai naik nih teman-teman udah mulai naik tuh terlihat merah ya udah gradasi merah kemarin itu bener-bener putih nanti bakal update kalau udah seminggu lah ya karena aku baru beli juga nih premium maxi nih bagaimana perkembangannya setelah seminggu ini coba kasih yang ini ini juga aku kasih premium maxi oke aku ngasih sehari dua kali ya teman-teman ngasih makan kira-kira untuk premium maxi ukuran satu mili bukasih 7-8 butir lah tuh doyan dia tuh premium maxi ini mengandung pigment merah juga soalnya teman-teman makanya dia dapat mencerahkan warna merah dan meningkatkan warna-warna yang lain jadi nggak hanya berfokus untuk warna merah saja jadi warna birunya pun atau kalau dia punya basic warna kuning juga akan naik dengan perlahan-lahan ya berbeda dengan pelet yang memang premium blue sama premium red memang difokuskan untuk menaikkan satu warna itu makanya aku yang asiatica ini RSBS ini karena dia basicnya memang merah nggak ada warna lain ya aku pakai si si premium red gitu untuk meningkatkan si apa ya namanya ya si putih-putihnya ini loh apa ya orang bilang ini putih-putihnya ini wet spotnya ini nah si wet spotnya ini aku mengandalkan pakai pakan-pakan yang bernutrisi tinggi kayak maggot aja teman-teman sama cacing kalau untuk ini masih aku kasih cacing ya andraw ya karena dia masih perbaikan dorsal ya karena kemarin habis aku potong ini udah nampak di dorsal ekor tuh teman-teman oh nampak ada putih-putihnya dorsal di bagian apa sirip dorsal ata sirip ekor dia sudah nampak putih-putihnya tuh tuh nampak ya putih-putih itu kan jadi kalau memang kita fokuskan pakai cacing recovernya akan lebih cepat oke mungkin itu aja konten hari ini jika ada komen ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar bye-bye selamat menikmati